3 Cara Mulai Biz Online Tanpa Modal Orang Tua Banyak banget nih temen-temen yang nanya ke gue di Instagram Kok emang bisa ya mulai biz online tanpa modal orang tua? Saya masih kecil, saya gak punya modal Dan kalau saya mulai bisnis, orang tua saya ngomong kayak gini Udah jangan coba-coba bisnis, kamu belajar lah Belajar dulu, sampai kuliah, lulus, segala macem Nanti kalau kamu gagal kan bahaya kalau kamu mulai bisnis Memang benar sebagian besar Tapi, biz online sekali lagi temen-temen Bisa dijalankan tanpa modal orang tua Karena gue sendiri pun mulai biz online dari usia 15 tahun Dan juga tanpa modal orang tua Nah, apa sih yang gue lakuin dimana gue bisa mulai biz online Satu usia 15 tahun saat itu Dan gue bakal bagikan ke kalian 3 cara Agar kalian juga bisa mulai bis online yang saat ini Mungkin pingin nih, mandiri Ya, pingin mandiri tanpa modal dari orang tua Kalian pun bisa mulai bisnis online Atau gak saat ini kalian emang tidak punya Orang tua yang punya kemampuan finansial Untuk bantu support kalian Dan kalian saat ini pingin merubah kehidupan Merubah finansial keluarga kalian Ikutin 3 cara ini Pertama, jualan dengan sistem dropship Temen-temen yang saat ini punya kendala Yang gak punya modal Karena selagi baru mulai bisnis Dan tanpa bantu orang tua Temen-temen bisa menggunakan sistem dropship Kenapa sistem dropship? Karena sistem dropship tidak mengharuskan kita untuk stok produk Biasanya produknya dikirim dari pusat Ya, jadi kalau kalian ada orderan Kalian tinggal store alamat ke pusat Kalian tinggal transferin harga dropshipnya ke pusat Dan nanti pusat itu sendiri yang akan mengirimkan produk ke tangan konsumen Dan sekali lagi, metode seperti ini Sudah banyak pertebaran Satunya juga ada di masing-masing community Dimana kalian itu tidak diwajibkan untuk stok barang Ya, jadi kalian tidak perlu mengeluarkan modal lama sekali Kalian hanya fokus untuk memasarkan produk tersebut di sosial media Dan yang kedua adalah Kuasain strategi digital marketing Kayak gue dulu pas awal jualan online Gue pun belajar dulu dari Twitter Ya, saat itu gue lihat bahwa banyak orang saat itu masuk ke Twitter Akhirnya gue memutuskan untuk gimana sih Agar gue bisa jualan online di Twitter Nah, kalau saat itu ada namanya ada status Ada namanya pet promote di Twitter Habis itu di Instagram juga sama Ya, konsepnya sekali lagi teman-teman Harus kuasain Jadi bukan hanya pelajarin Tapi kuasain skill-skillnya teman-teman Apalagi sekarang kan udah banyak ya Sekarang itu teman-teman bisa belajar untuk optimasi Instagram marketing Teman-teman juga bisa belajar untuk beriklan Nah, mungkin teman-teman bayang ngomong Nah, iklan kan butuh modal kok Ya, sekali lagi teman-teman Kalau teman-teman jualan Dan teman-teman memasarkan namanya profit keuntungan Ya, keuntungan itu bukan dipakai buat uang jajan Ya, keuntungan itu harus dipakai untuk budget marketing Nah, budget marketing sempat diiklan dan segala macem Nah, untuk sekali lagi tujuannya untuk besarin bisnis online teman-teman Karena percaya deh teman-teman Saat teman-teman closing satu produk Jangan uangnya dipakai Ya, uangnya disimpen dulu Ditaruh dulu Diputar dulu untuk budget marketing ke depannya Mungkin teman-teman mau ngiklan, segala macem Karena sekali lagi dengan kita beriklan Kita bakal mempercepat bisnis online kita Kita bakal membutuhkan lebih banyak database Atau nggak orang-orang yang memang butuhkan produk kita Dan saat kita menghasilkan profit Teman-teman putar lagi Gue waktu itu mulai bisnis online Gue dengan keuntungan 150 ribu Gue pakai untuk beriklan di Twitter saat itu Dan saat beriklan itu gue menghasilkan kurang lebih sekitar 30 kontak 30 kontak anggaplah yang order cuma 5 orang Nah, dari 5 orang itu profit produk gue 100 ribu rupiah Dikali aja Teman-teman taruh 150 ribu Teman-teman dapetin kurang lebih 500 ribu rupiah Udah untung kan Udah untung tinggal diputar lagi Nah, sama seperti sekarang ya Sekarang itu masih ada Teman-teman bisa beriklan dengan penggunaan Facebook dan Instagram Ads Bisa dibunuh dengan budget 50 ribu, 100 ribu Yang penting satu teman-teman Saran gue kalau teman-teman mau mulai ngiklan Fokuslah database Semakin besar database kalian Gue yakin semakin besar penjualan kalian Database gue saat ini mungkin ada sekitar ratusan ribu database Makanya jangan heran kalau kita bisa budget orderan setiap hari Nah, kalau teman-teman ingin sukses di bisnis online Database itu number one Database itu yang paling utama teman-teman Teman-teman kumpulin dulu dari iklan ataupun optimasi strategi digital marketing Dan mungkin teman-teman banyak yang nanya ke gue Kok strategi digital marketing itu apa aja sih? Nah, kurang lebihnya teman-teman harus punya namanya strategi digital marketing Seperti Facebook dan Instagram Ads Ignorating atau Copywriting ya Dan teknik closing Terus ada juga strategi marketplace Ada juga strategi ngendorse Petromote, giveaway Ataupun strategi organik Nah, strategi organik ini biasanya kita optimasi konten-konten Untuk di upload di social media Atau nggak cara-cara kita berinteraksi di social media Untuk mendatakan namanya penjualan Itu disebut sebagai bagian-bagian dari strategi digital marketing Dan itulah skill-skill digital marketing Yang teman-teman perlu kuasai Sekali lagi teman-teman bisa pilih dulu Satu sampai dua skill Yang teman-teman mau untuk pelajari Dan tentu maksimalkan sampai ada hasil Sampai sini paham ya Dan yang terakhir teman-teman adalah Personal branding Dimana personal branding ini Kita tidak perlukan modal dari orang tua Yang ada adalah niat dari diri kita sendiri Untuk lebih percaya diri Untuk lebih expose kita di social media Dan sudah terbukti Banyak banget anak-anak muda yang malah masih kecil Mereka sukses menjadi seorang YouTuber Mereka sukses di TikTok Mereka sukses di Instagram Penghasilannya gila-gilaan teman-teman Dan menurut gue teman-teman Kalau teman-teman nanya Kok gue kan nggak percaya diri Gimana gue bisa personal branding? Gue percaya teman-teman Personal branding Atau kepercayaan diri Itu dilatih Awal-awal teman-teman pasti nggak pede Awal teman-teman mungkin nggak pede di depan kamera Nggak pede rekaman Soalnya teman-teman takut dikatakan orang dan segala macem Saran gue mulai dulu aja Ya karena dengan teman-teman mulai Dan teman-teman tingkatin jam terbang Percaya deh Teman-teman bakal percaya diri Dan ujung-ujungnya teman-teman bakal bisa Memaksimalkan personal branding teman-teman semua Tinggal pilih Hobi Minat atau nggak sharing-sharing apa yang pingin teman-teman sharingin di sosial media Dan mulailah untuk personal branding dari sekarang Jadi saat personal branding kalian sudah terkenal Sudah viral Banyak orang yang melihat konten kalian Pasti kalian bakal lebih mudah untuk jualan produk Ya atau nggak mempromosikan sebuah produk yang kalian jual saat ini Makanya kalau kalian lihat saat ini kenapa banyak selebgram Banyak influencer Banyak into feedgram Banyak konten creator yang saat ini sukses Karena mereka berani personal branding Jadi buat teman-teman yang saat ini ingin mulai bis online Saran gue mulai dulu aja Toh kan kalian masih mudah Dan kalian kan nggak punya tanggungan Jadi kalaupun ada apa-apa Kalaupun kalian gagal Kan kalian bisa coba lagi Coba terus sampai kalian dapetin hasil Ya karena ibarat kayak makan kan masih dibayar orang tua Tempat tinggal masih dibayar orang tua Nah ke depan kan kalian juga mesti mikirin Untuk calon keluarga kalian Untuk masa depan kalian Siapa tahu Dengan kalian mencoba dari sekarang Kalian bisa lebih sukses Jauh lebih berhasil Dan bisa segera bahagiain kedua orang tua kalian Keluarga kalian Maupun calon keluarga kalian ke depan Jadi buat teman-teman Nggak apa-apa diomelin orang tua Karena kamu main gadget dulu Yang penting kamu berhasil buktiin Bahwa gadgetmu bisa menghasilkan Dan bisa bahagia mereka ke depan Siapa disini yang sudah mulai bisnis online Tanpa moda orang tua Tulis di kolom komentar Semoga konten ini bermanfaat Dan mengedukasi Sukses untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!